Terima kasih 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 Haris Dan setelah di cek Ternyata benar Di lain sisi Sebenarnya Tim IT dari James Sudah berusaha Meretas password Dari Hardis yang diberikan Tapi benda itu Benar-benar memiliki Sistem keamanan yang luar biasa Makanya Linur melalui CCTV Memberi pesan Kalau James dan timnya Cuma membuang-buang waktu Jika ingin meretasnya Terima kasih terima kasih Tapi ternyata mereka berdua adalah seorang mata-mata yang diutus oleh pemerintah setempat untuk membunuh Lino Sekalipun tangannya masih dalam kondisi di Borgol pada pinggir ranjang Lino tetap mampu membantai dua mata-mata yang diutus untuk membunuhnya Pertarungan sengit terjadi dan semuanya terekam melalui CCTV Tak lama kemudian pasukan penjaga datang namun Lino telah berhasil membunuh musuhnya Di sini James bersama anggotanya jadi yakin kalau Lino memang bukan orang sembarangan dan mereka harus melindunginya Maka dari itu untuk misi rumit seperti ini James meminta atasannya untuk menjalankan operasi di bawah naungan Overwatch Begitu disetujui tak lama kemudian Mother bersama tim IT-nya diterbangkan ke negara James berada saat ini Seperti biasa Overwatch beroperasi seperti hantu dan dianggap bukan bagian dari intelijen Amerika Ruangan operasi mereka bahkan tak diketahui oleh siapapun Sebelum operasi dimulai Mother menjelaskan ke timnya Kalau misi mereka kali ini adalah memastikan Lino berhasil sampai ke landasan udara Yang jaraknya 22 mil dari kedubesan Amerika Serikat Dan itulah yang menjadi judul dari film ini Anyway begitu sampai di landasan sebuah pesawat militer milik Amerika nanti akan siap menerbangkannya Tapi pesawat tersebut tak memiliki izin untuk mengangkut Lino keluar dari negaranya Jadi pengangkutan Lino harus berlangsung dengan cepat Sebelum operasi dimulai seperti biasa James dan anggotanya bahkan Lino sekalipun disuntikkan chip untuk memonitor kesehatan dan lokasinya selama misi kali ini Ada tujuh anggota militer yang beraksi dalam operasi Overwatch dan mereka semua telah menadatangani surat pengunduran diri sebelum operasi dimulai Yang berarti saat ini James dan kawan-kawannya bukan lagi anggota militer Amerika Lebih tepatnya seperti hantu Operasi pun dimulai Mereka berangkat menuju landasan udara Iring-iringan terdiri atas dua kendaraan roda empat Dan sepanjang perjalanan seperti biasa Drone memantau mereka dari atas Termasuk mengarahkan ke arah mana jalur yang aman bagi James Sistem lalu lintas telah di-hack agar mereka tak terjebak macet Namun tetap saja tak lama kemudian beberapa pasukan motor mendekati iring-iringan Dan tiba-tiba seluruh saluran komunikasi mereka kacau balau selama beberapa detik Anehnya pasukan motor tadi seakan-akan cuma numpang lewat Tapi ternyata pas diperhatikan mereka telah berhasil memasang bom di samping mobil Dalam sekali serangan Tiga anggota James langsung tewas di tempat Tak sampai di sana musuh kembali melemparkan bom C4 Dan membuat mobil James rusak parah Di tengah gempuran peluruh Alice berusaha menolong temannya yang sekarat bernama Sam Namun kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan Di lain sisi Lenore walaupun telah diserang sedemikian rumah Tetap berada dalam kondisi yang sangat tenang Tangannya masih terborgol di pintu mobil Tapi ia berhasil membunuh dua musuh yang mencoba mendekat Sedangkan James dan temannya Tak lama kemudian berhasil mensterilkan lokasi Dengan menghabisi hampir semua musuh yang datang Sebelum kabur dari sana menggunakan mobil curian James memberi temannya yang sekarat dua buah granat Sebagai pertahanan diri sekaligus jebakan bagi musuh yang akan datang Dari sana mereka kemudian diarahkan ke sebuah rumah aman milik intelijen Amerika Walaupun Lenore ngotot agar langsung diantar ke landasan Tapi James dan kawan-kawannya tak bisa melanjutkan perjalanan tanpa amunisi tambahan Singkat cerita mereka tiba di rumah aman By the way rumah aman ini berkedok sebuah restoran Si pemiliknya masih merupakan anggota intelijen Di lain sisi James melihat di seberang jalan Ada si kepala keamanan negara bernama Axel Yang sedang tersenyum lebar melihat James dikepung dari berbagai arah Tanpa rasa takut James malah keluar dari toko Dan memerintahkan agar Axel segera menarik seluruh pasukannya Tapi Axel bilang serangan tak akan berhenti Sampai James menyerahkan kembali Linur Karena mereka berdua tidak ada yang mau mengalah Akhirnya permainan kematian pun dimulai Tapi kali ini Axel selangkah lebih maju Karena diam-diam ia telah memasang sebuah bom di dalam toko Ledakan baru Sandy anggap belum cukup untuk membunuh James Maka dari itu musuh kembali melemparkan granat Dan membuat salah satu temannya terluka cukup parah Alice segera kembali masuk ke toko untuk mengangkut temannya yang terluka Sedangkan James sempat kesulitan Karena harus bertarung dengan dua tentara musuh Yang menyerangnya secara bersamaan Tapi untung saja Linur segera muncul dan memberikan bantuan Dari sana mereka semua berhasil kabur dari lokasi Masalahnya pesawat yang akan mengangkut Linur Sudah harus take off 20 menit dari sekarang Atau akan diserang oleh angkatan udara musuh Maka dari itu James harus bergegas ke bandara Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya kembali diserang Tak lama kemudian pasukan bermotor kembali muncul Posisi mereka telah dikupung dari berbagai arah Mother mengarahkan agar James kabur dengan masuk ke gedung apartemen Yang berada tepat di belakangnya Sembari James dan Alice membawa kabur Linur Doggy seorang diri mengorbankan dirinya untuk menahan gempuran musuh Walaupun kondisinya sudah cukup parah Ia masih mampu menembak jatuh 3 atau 4 musuh yang mencoba mendekat Tapi pada akhirnya ia pun tewas terkena serangan Tentu saja kejar-kejaran belum berakhir Yang ada malah lebih parah Karena kali ini Axel mengarahkan seluruh pasukannya Untuk mengepung gedung tempat mereka bersembunyi Mother menuntun mereka menuju pintu keluar di belakang gedung Tapi tetap saja jalur itu telah dipenuhi dengan pasukan musuh Yang ada mereka malah dilempari granat Saat adu tembak Alice melindungi seorang anak kecil yang berada di dekatnya Tapi karena itu juga ia malah terjebak di sebuah kamar 5 ataupun 6 orang anggota Axel ditugaskan secara khusus untuk menghubung kamar tempat Alice berada Sebenarnya disini James diperintahkan oleh Mother untuk segera membawa kabur Linur Dan tidak perlu memperdulikan Alice Namun James tidak bisa meninggalkan temannya begitu saja Tak ada pilihan lain selain memanfaatkan semua sumber daya yang ada Termasuk meminta Linur untuk ikut bertarung demi menyelamatkan temannya Mother kemudian membantu operasi penyelamatan Alice dengan meretas jaringan listrik di apartemen Sedangkan Alice saat ini sedang memasang jebakan granat Demi menghabisi musuh yang berada di balik pintu Dia juga memasang granat di dinding kamar agar bisa menjebolnya lalu kabur keluar dari sana Tapi tetap saja sepanjang jalan keluar musuh masih terus bermunculan dan membuatnya kehabisan peluru Sedangkan Linur dan James posisinya saat ini sedang dikupung depan belakang Makanya mereka berdua berpencar dan berusaha mengalahkan musuhnya masing-masing Disini kita kembali diperlihatkan ekting piawai dari aktor Indonesia Om Ika Uwais Dimana beliau mampu bertahan melawan serangan 4 orang sekaligus Singkat cerita, masing-masing dari mereka berhasil membantai musuh yang tadi menghubungnya Mereka berdua kemudian kembali menyisiri kamar-kamar di apartemen untuk mencari keberadaan Alice Di tengah kebingungan, seorang anak kecil yang Alice tadi selamatkan muncul dan mengarahkan mereka Sedangkan Alice saat ini sedang berusaha bertarung melawan seorang pria bertubuh besar Berkali-kali dirinya dibanting dan hampir saja mati akibat dicikik Untung saja James datang tepat pada waktunya Dari sana, mereka semua berhasil keluar dari gedung Dan langsung mencuri mobil yang berada di parkiran Sepanjang jalan, Mother mengarahkan mereka untuk bisa segera sampai ke bandara Di mana pesawat penjemputan Linur sudah bersiap lepas landas Tersisa 4 menit, dan tiba-tiba Excel kembali muncul menghadang mereka di tengah jalan James yang merasa tak punya waktu lagi untuk melawan musuhnya Meminta bantuan Mother untuk membersihkan jalanan Dan tiba-tiba Pada akhirnya, mereka berhasil mengantarkan Linur ke landasan Sesuai janjinya, ia juga segera memberikan paskot dari hard disk miliknya Dan terbukti di dalamnya berisikan 5 lokasi cesium itu disimpan James tak ikut naik ke pesawat, tapi Alice dipercayakan menjaga Linur Sekalian ia pulang kampung ke Amerika untuk mengunjungi putrinya Sebelum berpisah, Linur sempat bilang ia menitipkan salam ke Mother Di sini, James akan akan salah dengar Karena bagaimana bisa, Linur tahu soal Mother ataupun Overwatch itu sendiri Keanehan lainnya ditunjukkan ketika ia sudah menaiki pesawat Termonitor detak jantung Linur tiba-tiba melonjak tajam Padahal selama ini, digumpur puluhan musuh pun ia selalu dalam keadaan yang sangat tenang Dan tiba-tiba, seluruh komputer tim Overwatch diretas oleh orang tak dikenal Ternyata, Linur tak seperti yang kita sangka Ia adalah agen ganda bagi pemerintah Rusia Tujuan utama dari semua kerusuhan ini untuk membalaskan kematian anak muda yang James bunuh di awal film Ternyata, ibunya adalah seorang yang sangat berkuasa di Rusia Dari awal sampai akhir operasi, seluruh gerak-gerak James maupun tim Overwatch Telah disadap dan dipantau oleh intelijen Rusia Dan mereka semua telah dipermainkan seperti anak TK Tak lama kemudian, agen Rusia berhasil menemukan tempat operasi mother dan timnya Mereka semua dibantai tanpa ampun Sedangkan Linur juga diam-diam berhasil menghabisi semua orang yang berada di atas pesawat Termasuk Alice James yang selama ini merasa superior dibanding semua musuhnya Hanya bisa termenung memikirkan kembali bagaimana awalnya semua ini bisa terjadi Begitu pulang ke Amerika, ia harus menceritakan tragedi yang ia alami Di dalam interviewnya, James sempat menyebutkan kalau Linur adalah senjata yang sangat berbahaya Namun tentu saja, permainan belum usai sampai salah satu dari mereka mati Maka dari itu, James juga sedang menyusun rencana pembalasan dendamnya Dan dengan begitu, film pun tamat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di film selanjutnya Jangan lupa komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton